Dua unit rumah semi permanen di jalan Yosudarso, kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara hangus terbakar. Kedua bangunan rumah yang saling berdekatan ini langsung hangus di lahap si jago merah. Kejadian berawal saat pemilik rumah tengah tertidur, tiba-tiba api sudah membesar dan menyambar ke seluruh bangunan rumah. Penghuni rumah yang panik langsung menyelamatkan diri bersama seluruh anggota keluarganya. Tiba-tiba marah api di sular rumah saya. Itu jam apa tadi bang? Kurang lebih baru satu jam yang lalu. Diduga kebakaran terjadi akibat kosleting listrik yang berasal dari salah satu rumah. Petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api, sementara api berhasil dipadamkan satu jam kemudian. Informasikan kepada teman-teman semua dan langsung kami peringkatkan semua teman-teman untuk turun ke lokasi. Termasuk ya tidak jaga malam ini. Itu bang, berapa unit rumah yang hangus terbakar bang? Seperti kita lihat di belakang ini ada dua unit. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!